Sehat buger untuk tua muda, atletik jalan dan lari, olahraga, paket B setara SMT MTS modul 3. C. Tujuan modul Setelah mempelajari pelajaran pendidikan dasar, olahraga dan kesehatan singkat, dan 3 jarajan terampil 1 kelas 4 sampai dengan 8, serta didik memahami 1 sejarah atletik di Indonesia atau di dunia. Selepas sejarah atletik jalan dan lari, setelah mempelajari pelajaran pendidikan dasar, setelah mempelajari pelajaran pendidikan dasar, setelah mempelajari pelajaran pendidikan dasar, sejarah atletik jalan dan lari jarak menengah dan lari jarak jauh atau maraton. Keempat, sarana-prasarana lakir olahraga jalan cepat dan lari, lapangan, alat, dan sarana permainan. Olahraga jalan dan lari dengan aturan baku. Aturan baku, nasional, internasional, olahraga jalan cepat dan lari, jumlah pemain, ketentuan, permainan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam prasarana untuk olahraga jalan cepat lari yang diperlukan, setelah didi dapat mengetahui dengan pertanyaan kompetennya. Rumahnya, tradisional dengan olahraga jalan dan lari, memahandakan sebelum melalui lakukan, teknik gerak dan dasar olahraga jalan cepat dan lari jarak pendek, menengah, dan jauh. Teknik gerak dasar dan variasi jalan cepat dan lari jarak pendek, menengah, dan jauh. Kemenangkan sebelum bertanggung, dan yang terakhir, klik olahraga jalan cepat dan lari jarak pendek, menengah, dan jauh, dan menikuti aturan. Teknik batu asal-usul atletik jalan dan lari, beri materi sejarah atletik di Indonesia dan menengah. Indonesia atletik dikenal, lewat bangsa Belanda yang terangat, dikenal abad telah menjaga kembali. Namun, demikian atletik tiada dikenal secara luas, yang mendapatkan sempatnya melakukan latihan-latian atletik, hanyalah sekolah-sekolah dan kemiliteran saja. Itu pun sekedar untuk melengkapi kebutuhan pendidikan di semangat saja. Organisasi atletik pertama kali didirikan di Indonesia pada jaman. Belanda adalah Nederlands, Indi Sehe Atletik, ini yang disingkat di AUS. Dan dalam bahasa yang unik, Indonesia berarti tentang perserikatan atlet India Belanda yang didirikan pada tahun 2019-2017, propaganda untuk menyebarkan atletik. Memang ada tetapi usaha untuk mendirikan berkumpulan, berkumpulan ekologi atau cabang dari Ineong, hanya dapat jahat sana di beberapa. Kota besar yang mempunyai sekolah-sekolah latihan, dan yang ada tangki-tangki militernya, yang secara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, Medan. Pada jaman itu, tiap tahun diadakan perlombaan atau kejuaraan atletik di Jakarta yang menyelenggarakan bertepatan dengan penyelenggaraan pasar gambir atau semacam Jakarta Fire sekarang. Pada akhir bulan Agustus atau awal September, atlet yang menonjol kristasinya pada aman penjajahan Belanda itu antara lain Muhammad Noe Bambang kelari 100 meter yang konon pernah mencapai 10,8 detik dan harum aliasid pelompat tinggi yang pernah melewati mistar mencapai 1,80 meter dan lompat jauhnya mendekati 700 meter. Pada jaman kebujuan Jepang, selama 3,5 tahun mulai awal tahun 1942 sampai Agustus 1945, keolahragaan pada umumnya mengalami perkembangan semua pelajar mahasiswa melalui siaran radio yang dikenal dengan 22 nama Radio Taiso menyelenggarakan latihan-latihan dari berbagai cabang olahraga termasuk senam dan atletik. Atletik mendapat perhatian yang cukup baik. Hampir setiap menjelang tutup tahun, ajaran diadakan pertandingan-pertandingan olahraga dengan atletik sebagai nomor utamanya. Baik yang berbentuk pertandingan antarkelas, antarsekolah, atau antarkota pada tahun 1943 di Solo diselenggarakan perlombaan atletik segitiga antar pelajar sekolah menengah Bandung, Yogyakarta, dan Solo. Pelajar-pelajar dari Bandung di bawah Panji, Gajemba, atau gabungan sekolah menengah Bandung. Dari Yogyakarta, Gajemba, gabungan sekolah menengah Mataram. Dan dari Solo, Gajembo, gabungan sekolah menengah Solo. Perlombaan atletik untuk umum juga sering diadakan lari jarak jauh dan lari jarak pendek dengan membawa beban adalah yang paling sering diperlombakan. Dalam bidang organisasi, selama masa peninggungan jepang ini juga nampak ada kemajuan. Perhimpunan-perhimpunan atletik juga berpunculan di beberapa kota besar antara lain, dikadang. Ikatan Atletik DKI Jakarta, gabungan atau gabungan atletik Bandung, ikasso ikatan atletik Solo, ikatan perhimpunan atletik Surabaya, dan lain-lain. Pada tahun 1949, oleh isi ikatan skor Indonesia diselenggarakan pekan olahraga di lapangan ikada yang dicuci oleh sejumlah atlet dari seluruh Jawa. Atlet-atlet yang menganjur pada penduduk jepang antara lain, Sotantio, lari 100 meter yang mencapai 11,00 detik, Sotisno, atletik panca lomba, dan gram mutu dasi, pelempat lembing. Sejarah Atletik di Dunia Atletik berasal dari kata Yunani, yaitu atlon. Atlon yang berarti pertandingan atau perjuang. Jadi, atletik menurut N-Soklao Pedi Indonesia berarti pertandingan dan olahraga pada atletik. Atletik yaitu suatu cabang olahraga mempertandingkan lari lompat, jalan, dan lempar oleh raga atletik mula-mula dipopulerkan oleh bangsa Yunani kira-kira pada abad ke-6 SM. Orang yang berjasa mempopulerkannya adalah Incus dan Herodicus. Atletik yang terkenal sekarang sudah lain daripada yang dilakukan oleh bangsa Yunani dulu. Tetapi, walaupun demikian, dasarnya tetap sama, yaitu berjalan dari berjalan lari lompat. Pernah mempunyai berbagi unsur yaitu atletik dikatakan sebagai ibu dari segala cabang olahraga. Mengandung berbagi unsur gerakan ke hari-hari. Pada zaman, perimitif sangat penting artinya untuk mencari lepah dan mempertahankan hidup. Mereka hidup dengan berburu, binatang liat. Diperlukan ketangkasan, kecepatan, dan kekuatan. Pandangan hidup pada zaman itu adalah kuat, yang berkuasa singkau untuk dapat tetap hidup dan mempertahankan diri mereka harus berlatih jasmani. Pada zaman Yunani dan Romawi, kuno telah terlihat arah latihan jasmani. Istilah atletik ini juga bisa dicumpai dalam berbagai bahasa antara lain dalam bahasa Inggris, atletik, dalam bahasa Perancis, atletik, dalam bahasa Belanda, atletik, dalam bahasa Jerman, dengan atletik, untuk dapat memahami pengertian tentang atletik, tidaklah lengkap, tidak jika tidak dipetahui, tidak atau riwayat istilah atletik, serta perkembangannya sebagai salah satu cabang olahraga mulai zaman, berubah kalah sampai zaman modern ini. Memahami sejarah ini hanya sekedar untuk pengertian dan pengetahuan seperti mengetahui dan mengetahui perkembangan atletik, tidak zaman kuno, sampai dengan zaman sekarang. dengan mengetahui kejadian-kejadian pada masa lampau, dapat diambil nikmahnya untuk menentukan langkah-langkah di masa yang akan datang berdirinya organisasi atletik. Awal abad, Risma Ruta menggelorannya kembali selama olahraga di kalangan masyarakat luas, termasuk berkembang olahraga atletik. Perkumpulan-perkumpulan atletik mulai dimensi perlombaan-perlombaan atletik banyak diselenggalkan di Inggris pada tahun 1917 kejadian dikumpulan atletik yang pertama oleh Captain Mason dengan nama Nekton. Pada tahun 1834 saat miniman untuk mengikuti perlombaan diletapkan oleh badan atau penyakit misalnya suara minum kubur untuk lari 1 lari 1 mil sama dengan 5 menit pada tahun 1855 untuk pertama kalinya diterbitkan buku mengenai lari cepat atau sepuling Inggris menyelenggarakan perlombaan antar negara di Eropa terutama antar Inggris dengan Perancis pada tahun 1860 perkumpulan atletik yang pertama di Amerika Serikat didirikan di San Francisco dengan nama Olympic Club Kejuaraan atletik di Amerika Serikat baru bisa diselenggarkan pada tahun 1868 oleh New York Athletic Club Setelah itu sering diadakan perlombaan-perlombaan atletik antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa Pertatuan atletik yang mengimpun perkumpulan perkumpulan atletik mulai diletupi Pertama tahun 1080 di Inggris berdiri Bridge Amateur Athletic Board yang kedua tahun 1887 di New Jalan berdiri New Jalan Amateur Athletic Association yang ketiga tahun 1899 di Belgia berdiri Ligue Royale The Athletic dan di Canada Track and Field Association tahun 1805 di Afrika Selatan berdiri South African Amal Tour Athletic Union dan Sudia berdiri Seska Free Dursford gender tahun 1897 di Australia terdiri The Amateur Athletic Union of Australia di Cess Hossal Poly Ikea berdiri Cess Hoss Kloppel di Athletic Kee Spans di Yunani berdiri Association Hau Hane Ume The Athletic Sujuh Kervis tahun 1911 di Belanda berdiri Koninci Koninci Klee Zuke Netherlands Athletic Uni sampai saat ini tidak kurang dari 170 negara telah membantu organisasi atletik yang menjadi perkumpulan perkumpulan atletik di setiap negara perlombaan atletik sering diselenggarakan demikian pula perlombaan antar negara tetapi belum ada peraturan perlombaan yang seragam sehingga sering timbul terselisihan paham dalam menentukan pemenang baru pada tanggal 17 Juli 1917 3 hari setelah selesainya perlombaan atletik pada olimpiado modem 4 di tokim toko-toko atletik dari 17 negara yang mengikuti olimpiade dari Amerika serikat Australia 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 Serbia Canada Chile Denmark dan Finlandia Hongaria Inggris Jerman Mesir Norwegia Perancis Rusia Sweden dan Yunani berdiskusi untuk membentuk suatu badan internasional atletik yang membuat peraturan-peraturan dan penyelenggaraan perlombaan atletik yang lengkap badan tersebut didirikan dengan nama Internasional Atletik Amature Atletik Federation atau IAAF sebagai ketua adalah Jesse Fried Hedstrom dengan sekedar tarif gender merangkap benda haram Kristiani Hedstrom keduanya dari Sweden peraturan teknis untuk perlombaan internasional yang kita disahkan pada Kongres yang ke-3 tahun 1911 di Lille Perancis sejak terbentuknya IAAF ini menyelenggarakan perlombaan-perlombaan atletik semakin baik terutama dalam segi perorganisasian sejak atletik jalan dan lari tidak sama dengan sejarah atletik yang sudah banyak dituliskan dalam sejarah sejarah jalan dan lari justru tidak banyak diketahui orang banyak jalanan lari ini lahir merupakan salah satu fase perkembangan manusia karena merupakan fase perkembangan manusia lari menjadi tidak istimewa dan dianggap biasa saja tidak jelas bagaimana lari ini menjadi sebuah ajang perlombaan yang dipenuh hanya antifitas manusia sejarah lari melalui secara menci dan terdokumulasi tidak apa manusia berlari untuk meraih prestasi tidak manusia ada sebenarnya telah melakukan berjalan dan berlari dengan rangka terdokumulasi terdokumulasi yang terdokumulasi terdokumulasi ada versi yang menetapkan bermula dari bangsa limani yang sedang diambat pekerangan antara kaum limani dan tersedia dipercang merah konas oleh ibunya limani pasukan tersedia mengalami kekalahan yang pasukan limani yang memenangkan perang memberitakan salah yang orang pasukan untuk membawa pesaksi pembawa pesan berlari ke atina supaya hijau memiliki pembawa kibetan yang sejujurnya mengabatkan korban yang akhirnya pingsan dan meninggal di milani untuk mengenang penyelaman perang tersebut yang memiliki pembawa pesan bahkan berlut beberapa terdiri adakan lomba lari dan semakin berkembang menjadi warga terdiri stasi berang menjadi berbagi cabang lari konon kalernya cabang larga lari maraton pertama kali dilombakan dalam olimpiado yang diadakan dikota akun dimenangkan oleh dan pada rumah berikutnya dimenangkan oleh kilit setelah mengalami berbagi lomba ini berubah menjadi olimpiado dan pada selanjutnya mendapatkan julukan olimpiade modern olahraga ini pun berkembang menjadi beberapa cabang yang dibagi dalam jarak tempuh tertentu manfaat jalan dan lari manfaat jalan dan lari selain untuk merepresentasi olahraga jalan dan lari kalau dilakukan dengan rutin sebagai bagian dari latihan olahraga atau rehabilitasi fungsi anggota tubuh ada banyak manfaat berolahraga dengan berlari jogging berikut beberapa diantaranya satu meningkatkan fleksibilitas tubuh lari sangat bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh fleksibilitas tubuh atau kelenturan tubuh adalah membuat menjangkauan lebih maksimal hal ini dapat mengurangi risiko pengoposan tutup pengoposan gulang dan persediaan melakukan aktivitas asik berat dua melancarkan siklus darah lari membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh sehingga mengurangi gangguan kesehatan karena masalah siklus rasi darah seperti tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah serta serangan jantung tiga meningkatkan keseimbangan dan koordinasi melakukan latihan dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi sehingga mempergerakai lebih gesit dan tidak mudah jatuh hal ini salah bermanfaat terutama bagi orang ragawan dan pekerja secara yang mengutamakan gerak sendi empat meningkatkan kemampuan fisik aktivitas yang dilakukan oleh orang ragawan sebelum berlatih atau bertanding hal ini dilakukan untuk memperseskan otot agar tidak melakukan kontrak secara maksimal dengan menyebabkan kebebaran tubuh membantu mati otot agar lebih kuat menyebabkan 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 aktivitas fisik tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berarti sehingga otot sendiri masih bisa menyerima di penuh menyenbabkan menyerah 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 penyerah penyerah tetapi sehingga kaput yang kaku di sekitar lutut dan menyerah leging bawah mengurangi hasil penyerah penyak leging bawah kucing mengurangi keras olahraga tinggal seperti berasal dengan bantuan membantu melakukan setiap masa relasi darahnya membawa oksigen dan putrisi ke otak serta membantu mengundurkan kekegangan secara permainan tradisional yang ada hubungan dengan orang-orang perjalan dan lari satu lari balok permainan tradisional yang ada hubungan dengan jalan dan lari salah satunya adalah lari balok lari balok merupakan cabang permainan atau lari karisional yang peraturan permainannya telah disusun secara rasional dapat dimimpin secara bergu atau perorangan dan dimimpin di atas lapangan berukuran panjang yang lebih 15 meter lebar 7,5 meter dibagian ini baris perlimpakan masing-masing 1,5 meter balok tersebut dari bahan kayu dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 9 cm tinggi atau tebal 4 cm berat balok sekitar 50 gram sampai 100 gram permainan yang dilakukan dengan cara lari di atas lintasan 2 balok dari 4 balok yang tersedia untuk masing-masing pelari tersedia untuk masing-masing pelari lari balok adalah permainan tradisional yang sering dilombakan pada perayaan kemerdekaan kapal Indonesia untuk permainan berupa ada kecepatan menempuh suatu jauh tertentu DNS 4-2 balok ketinggian menyerupai batu batak yang mana setiap hadis melangkah pemulang harus memindahkan balok yang di pelangkanya ke depan selalu tempat berkinjak dan berkutu lalu permainan ini membuat kelincahan kesimbangan kecepatan dan koordinasi cara yang baik atau konsumitrasi 2 permainan hitam hijau buat 2 kelompok A hitam B hijau berdiri saling berhadapan dengan jarak 1 meter mereka masing-masing kelompok dengan posisi start berdiri dari sambil mendengarkan abu-abu hitam atau hijau jika disetup hitam maka kelompok A hitam cepat balik arah atau lari cepat sampai batas yang sudah dikentukan kelompok B hijau cepat mengejar dan menangkap A hitam kemudian kembali lari ke tempat semula setiap melakukan perlombaan sebaiknya jika disetupi domakan kampung hijau balik arah terus lari sampai batas yang ditemukan kelompok dikentukan A mengejar dan menangkapnya kegisian perlombaan hitam dilakukan bahkan kegiatan ini dapat disariasikan mulai dari transmisi kelompok terus berdiri dan dari cukup 3 permainan banding adalah permainan yang dimainkan oleh 2 grup aslinya terdiri dari 48 orang masing-masing berpengingi satu tempat sebagai markas biasanya sebuah piang atau batu atau pilar sebagai benteng sejujurnya utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan meneriakan kata benteng kemenangan juga bisa diraih dengan menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh suhu mereka untuk menemukan siap yang merah menjadi pendawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan dan tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing ini dua langkah bukar dengan jalan dan lari keren macam-macam olahraga atletik jalan dan lari satu jalan olahraga jalan kaki cepat merupakan seorang kaki yang terpopuler ini mungkin karena gampang dilakukan tidak butuh peralatan khusus dan dapat dilakukan dimana saja untuk mendapatkan nafas sepuluhnya ada anda harus dilakukan dengan benar-benar kecepatan yang cukup membuat daya tahan jantung dan karut lari lebih baik jangan dibagi dua satu jalan santai dua jalan cepat dua lari jarak pendek lari jarak pendek ini dengan jarak sepanjang 50 sampai 400 meter jika yang nantinya tercepat mendekati garis finish menjadi pemenang lari ini mempunyai tujuan agar mampu memaksimalkan kecepatan secara horizontal kunci seorang atlet harus berlari di langkan dan frekuensi langkah yang dibiliki ada beberapa tahap untuk jangka pendek seperti drift dan cepatan tahap dan fase reaksi fase transisi dengan sebuah tahap pada kecepatan maksimum dan pemeliharaan sebuah kecepatan fase hingga selesai berikut nomor dari yang digunakan pada umumnya lari jarak pendek sekitar 100-300 dan 400 meter aput 100-200 dan 400 meter d 100-200 dan 400 meter lari jarak menengah lari jarak menengah merupakan lari dengan jarak sepanjang dari 800 hingga 100-1500 meter sebelum berlari para peserta harus menempelkan telapak tangan di tanah pandangan mata lurus ke depan mengayunkan dengan-dengan seperlunya kemudian peserta menyondongkan badan ke depan sebelum badannya penuh dimulainya perlembaan peserta juga harus mengayunkan paha ke arah depan dan disesuaikan dengan panjang tungkai sambil bergerak untuk mengayunkai lutut yang lebih tinggi dari jarak menengah dengan kaki menempel bal-hel-bal dimana tumit dan ujung kaki harus menolak tanah tempat di hitung ketiga harus dilakukan dengan cara berdiri salah satu poin yang paling penting adalah dengan lari dengan jarak menengah yaitu berlari dengan apa adanya jika dirasa tubuh tidak kuat berlari dengan kecepatan maksimal sebaiknya jangan memaksakan diri ketika mendekati sebuah garis finish pastikan kecepatan lari harus lebih dipercepat dari jarak menengah dengan jarak 800 sampai dengan 1500 meter A. Putra 800 meter koma serai 1500 meter B. Putri 800 meter koma 1500 meter keempat lari jarak jauh lari jarak jauh atau yang sering disebut juga lari maraton merupakan cabang olahraga lari yang dilakukan dalam minta semingguh luas dari jauh biasanya berjarak 3000 meter 5000 meter 10 1000 meter dan di atas nya lari jarak jauh ini berbeda dengan lari S-Paket akan tetapi jarak terbelumnya sebenarnya mirip pada lari jarak jauh ini sebenarnya tekniknya tidaklah jauh berbeda yang membedakannya adalah jarak lintasan tempuh pelari berikut ini adalah pengelompokan dalam lari jarak jauh dibagi menjadi dua kelompok yaitu pengelompokan pada umur nah lombok ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok usia yaitu antara lain satu kelompok junior 1 yaitu usianya dibawah jadi 3 tahun 2 kelompok junior yaitu usianya 15-18 tahun 3 kelompok junior 3 yaitu usianya 15-18 tahun 3 kelompok junior 3 yaitu usianya 15-18 tahun 4 kelompok pemula yaitu usianya 13-14 tahun 5 kelompok veteran putera usia sekitar pada 40 tahun 6 kelompok veteran putera usia sekitar pada 35 tahun kelompok pada jarak lari dikut ini kelompok berdasarkan jarak lari yang ditemukan peserta 1 jarak 20 km peserta putera dewasa 2 jarak 6 km peserta putera dewasa 3 jarak 8 km peserta putera junior 4 jarak 4 km peserta putera junior pemanaset sebelum memulai latihan sebelum melakukan olahraga jalan dan lari perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera pemanasan yang juga meliputi lari dan olahraga lain kesimpulian persiapan fisik dan mental yang harus disiapkan secara bertahap salah satu persiapan itu adalah pemanasan sebelum memulai pastikan tubuh cukup cairan dengan minum air sebaiknya anda makan sedikit terlebih dahulu sebagai sumber energi saat berlari setelahnya awali pemanasan dengan pergerakan saat lari anda lebih banyak menggunakan tubuh bagian bawah sehingga anda bisa melakukan peregangan mulai dari terlepak kaki terlebih dahulu perlu anda ketahui pemanasan sebelum berlari tidak cukup kaki saja anda tetap bisa cedera jika tidak melakukan pemanasan di bagian tubuh lainnya setelah bagian kaki sudah anda bisa mulai ke pinggang dengan gerakan pemutar pinggang diringkan ke kiri dan ke kanan setelah itu mulailah dengan melakukan jogging kecil anda bisa mengabinasi penggerakan seperti ini heels itu gerakan melangkah sambil mengangkat butut setinggi mungkin gerakan ini melatih otot dan berfungsi untuk melatih kecepatan serta meningkatkan fleksibilitas anda ini diwujudkan saat anda melakukan sprint selain itu gerakan lain yang dapat anda lakukan adalah gerakan berlari kecil dengan mengangkat tembit seperti menyemak ke belakang hingga menit pokok selamanya pemasaran pemasaran umumnya 5 menit tergantung dari masing-masing seperti itu semakin profesional pemanasan semakin lama karena harus melukuki semua aspek pemanasan sebelum memulai latihan jika semua aspek sudah dilengkapi waktu itu akan mampu melakukan gerakan selama latihan tubuh anda akan memberikan peringatan jika pemanasan yang anda lakukan berlalu maksimal jika anda merasakan anda ada yang sakit dan rasa sakit tersebut tidak bertolak atau bahkan yang bertambah supaya anda mengalami hal itu perbaiki pemanasan anda di latihan selanjutnya dengan memperbanyak kerapkan pada titik tempat anda merasa sakit jika pada saat itu tidak ada yang sakit namun pada malam harinya badan anda terasa sakit maka anda kesalahan pada program latihan anda apakah intensitas kita terlalu tinggi durasi terlalu lama atau kecepatan kita terlebih tinggi dari biasanya kesalahan yang bisa ditemukan adalah orang hanya berlatih dari ke arah depan beratih dari ke belakang atau ke samping padahal pada saat lembar anda harus mendalui orang itu dengan bergerak ke samping karena latilah kemampuan berlari ke samping kanan kiri dilakukan jik jang termasuk memalukan dengan lari mundur ke belakang dengan demikian patik-patik secara keseluruhan siap untuk masuk latihan inti ini gerak dasar olahraga jalan cepat dan lari jarak menangai jauh satu jalan cepat jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetapi terlebih melihara dan tidak terputus selama melangkah kaki yang bergerak maju berjalan kaki harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah kaki penyangga harus diluruskan atau tidak bengkok dilutup untuk sekurang kurangnya sesaat dalam posisi tegak atau pertika perlomboran jalan cepat yang penting diperhatikan oleh setiap perjalan cepat dalam melakukan gerak langkah maju berdepan dengan salah satu paki selalu tetap kontak dengan tanah kakinya bahwa pada setiap akan melangkah kakinya salah satu kaki harus selalu terhubungan yang menekan pada tanah perlaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan start dan diakhiri dengan melewati pihak seginis maka untuk gerakan jalan cepat ini datang diwagi ke dalam tiga bagian yaitu gerak start jalan cepat dan melewati harus finish tanpa penguasaan gerak dasar tersebut kami tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam perlombaan jalan cepat sekarang sekarang coba kamu baca berbagai macam gerakan jalan cepat dengan cermat kemudian berhati bersama-sama dengan temanmu untuk memperhatikan jalan cepat diskusikan bagaimana cara melakukan jalan cepat yang baik dan benar kamu harus lakukan bahwa kamu bisa melakukan dengan cermat kamu serius dan sepenuh hati melakukannya pembelajaran gerak spesifik jalan cepat akan diguraikan secara lengkap untuk ini acara pembelajaran gerak spesifik start pada jalan cepat secara perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terap hasil perlombaan maka tidak ada gerak khusus yang kita jadi atau tidak tersebut start pada umumnya adalah di ini pada abad bersedia berjalan menempat kaki kiri di belakang agar start tangan di belakang kaki kiri badan agak canong ke depan tangan bergantung kendor pada bunyi pistol atau abaya segera langkahkan kaki kanan ke muka dan terus jalan B cara melakukan gerak spesifik gerakan kaki kainan lengan sikap badan dan pandangan mata jalan cepat dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut ditekuk tungkai bergantung ke muka karena ayun pada ke depan tungkai bawah ikut terayun ke depan lutut menjadi lurus kemudian menampak ketumit terlebih dahulu menyentuh tanah bersamaan dengan ayunan kaki tersebut kaki tumpuk menolak dengan mengangkat tumit lanjutnya ujung kaki tumpuk lepas dari tanah berganti mencari kaki ayun siku dilipat lebih kurang 90 derajat ayunan lengan arahnya lebih masuk gerakan lengan seirama dengan lengkap kaki 1 gerakan spesifik tumpuan dua kaki perhatikan gerakan spesifik tumpuan dua kaki jalan cepat berikut ini A fase gerakan tumpuan dua kaki ini terjadi salah penat 2 pada fase kedua kaki menentu tanah pada saat itu mulai berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan C tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggut D gerakan fase tumpuan dua kaki dilakukan berulang-ulang dua gerakan spesifik fase tarikan kaki yang perlu diperhatikan gerakan spesifik fase tarikan kaki gel yang cepat adalah A fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terlebih dahulu selesai B gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja unit dan koordinasi seluruh bagian badan C gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang D gerakan fase tarikan kaki dilakukan berulang-ulang gerakan spesifik fase relaksasi dengan cepat adalah bagi berikut ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase gelangan kaki B pinggang dan ada pada bidang yang sama dengan bahu C dengan vertikal dan paralel di samping badan D gerakan fase relaksasi dilakukan kegila-gila 4 gerakan spesifik fase dorongan kaki A fase ini dilakukan apabila fase terlebih terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu B kaki yang baik saja menyesuaikan kaki yang mulai mengambil alih gerakan dorongan kaki yang lain bergerak maju dan diruskan C jangkauan gerak yang lebar dimana pinggang berada pada sisi sama maju searah memungkinkan suatu fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong ok yang lebih lama bekerja dengan meneruskan pergelangan kaki D dengan melakukan kaki berulang cara berlaku atau wajar berlawanan dengan kaki E lakukan gerakan fase dorongan kaki berulang 5 gerak spesifik memasuki garis finish jalan cepat pelajaran jalan cepat memasuki garis finish menempuh jarak 200 meter dilakukan dengan kecepatan maksimal penggerakan tangan 55- 95 derajat dilakukan dengan pengulangan 10- 10 kali dengan istirahat atau pemulihan tenaga 2- 3 menit hal-hal yang perlu dihindari dan diutamakan adalah jalan cepat hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat 1 penghilangan atau kontak dengan tanah 2 kecondongan badan terlalu ke hutan atau tinggal di belakang menarik atau menurunkan titik pusat grafitasi badan 4 menurunkan titik grafitasi menurunkan jalur yang jikcak 5 langkah terlalu PB hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat 1 pelihara lutut tetap lurus pada stat atau fase melumpuh 2 perkuatlah otak-otak belakang atau punggung dan otak-otak daerah perut 3 cekalah badan dan lengan diangkat terlalu gigi 4 gerakan kaki pada atau di atas garis lurus 5 lakukan daya dorong yang penuh gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang lebih baik dari pinggang 2 lari jarak pendek pengertian lari jarak pendek lari jarak pendek adalah olahraga atletik dari lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh yang dilakukan pada lintasan yang jaraknya dapat terbilang tidak jauh nomor lari yang terdapat disini antara lain yaitu 100 200 dan 400 meter pada umumnya pada olahraga ini menggunakan setak jongkok yang sama namun yang membedakannya dengan yang lain adalah pada jarak pendek yang dicapai teknik-teknik pada lari jarak pendek tentu pada olahraga ini ada teknik-teknik khususnya dan memikirkan anda sudah pernah mendengarnya berikut ini adalah teknik-tekniknya yang akan dijelaskan secara jelas A TNI START TNI START ini dibatuh menjadi tiga teknik yang tersebut untuk body restart melayang TNI START melakukan gerakan-gerakan seperti berikut 1 letak kedua tangan selebar baga jari-jari dan dibuat jari membentuk keruk V terbalik lalu laku diposisikan gondong ke arah depan terakhir lengan dalam posisi yang lurus yang kedua atur posisi kepala anda hingga berbeda tegang lalu pandangan mata lurus ke pintasan kira-kira sejauh kurang lebih 2 meter atau pandangnya diantara kedua lengan memalukan setan yang ketiga atur agar tubuh menjadi lurus tempat agar agar tubuh menjadi lurus tempat dipikirkan untuk pada abah-abah ikutnya oleh panitia lima jarak antara kaki terhadap garis tergantung dari bentuk sikap yang dipergunakan dalam jarak lari yang dilombakan B gerakan pada abah-abah siap angkat pinggul ke atas hingga berada sedikit lebih tinggi dari bahu anda selanjutnya posisi pengul diseput menurut ke depan lalu jaga kesimbangan sampai abah-abah bunyi pistol sebagai tanda bawah sudah dimulai kepala pada posisi rendah lalu leher tetap relax dan pandangan tetap ke arah garis berada di antara tangan bagian bawah dengan tetap pada posisi lurus ke depan pada saat tinggul diangkat ikuti dengan menarik nafas dalam dalam ingat tetap konsentrasi penuh pada bunyi pistol atau bunyi lainnya yang disepakati bersama C gerakan pada saat abah-abah atau bunyi pistol ayunkan lengan kiri ke depan ber barengan dengan lengan kanan ke belakang sekuat-kuatnya atau gerakan lengan harus seimbang dengan gerakan kaki-kaki kiri menolak sekuat-kiri sampai posisi kaki lurus kaki tahan kanan berlangkah secepat mungkin hingga kecepatan batas yang bisa Anda lakukan pada langkah pertama lakukan serendah mungkin mencapai tanah berat badan harus menuncur lurus ke depan dari sikap jengko hingga menunjuk ke sikap lari harus naik sedikit demi sedikit hingga posisi tegak mendarilah gerakan ke samping melakukan langkah lari yang semakin lama semakin menjadi lebat gerakan finis ada beberapa cara lakukan finis yaitu lari terus tanpa perubahan apapun dada dicengkongkan ke depan kedua tangan diayunkan ke bawah belakang dan diputar dengan ayunan tangan ke depan atas sehingga balas belah maju ke depan jarak 20 meter terakhir sebelum garis finis merupakan perjuangan untuk mencapai kemenangan dalam perlombaan lari maka yang perlu diperhatikan adalah kecepatan langkah jengko meneluk lawan jangan melompat dan jangan melambat melompat sebelum memotivasi ikan lari jarak menengah lari jarak menengah untuk jarak 800 meter dan 1500 meter tetap untuk lari jarak menengah nomor 800 meter adalah setar jongkok sedang untuk jarak 100 1500 meter yang gunakan setelah dari pada lari 800 meter masing-masing pelari berlari di lintasannya sendiri setelah melalui satu pintu pertama darulah pelari itu boleh masuk ke dalam lintasan pertama ini diperhatikan pada lari jarak menengah adalah penusuran dan kesempatan yang terkuatan setah menengah dari masing-masing pelari ini berdasar lari jarak menengah tidak sama dengan lari jarak menengah karena dalam jarak menengah jarak menengah lebih jauh pelari jarak menengah harus pandai mengatur strategi agar dapat memenangkan pelomba pelari jarak menengah harus pandai menghemat tenaga agar tidak sampai mengalami penurunan stamina pada saat pelombaan berlangsung berikut ini kami hal-hal yang perlu diperhatikan oleh atlet pelajari jarak menengah satu langkah kaki terapkan langkah kaki dilakukan lebih santai atau lebih lambat dari pelari supreme dengan langkah konstan dan terkoordinasi dengan baik kedua posisi tubuh kecandongan posisi tubuh dalam lari secara pendek tidak sepanjang bagian lagi sedikit di relax dan pandangan ke depan yang ketiga ayunan lengan lengan mengalir ke depan dan ke belakang dalam ayunan terkoordinasi dengan berakan kaki pangan depan yang ayunannya hampir pada ketinggian bahu menisap berdiri untuk lari jarak menengah 1500 meter aba-aba bersedia melangkah maju ke depan berdiri tegak di belakang berstar yang kedua aba-aba siap mengambil sikap kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang tidak meninjak berstar badan cunung ke depan yang ketiga ababaya mulai berlari dengan kecepatan yang tidak maksimal melalui mainkan putih teknik gerakan lari jarak menengah kepala dan badan tidak terlalu jendang kedua kuduk ulangan antara 100 sampai 110 derajat dan ketiga kendaratan pada itu menolak dengan ketinggian kaki kainan keduangan untuk mengimbangi gerak kaki 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 yang mengalihkan lutut ke depan yang tidak lebih tinggi kepala waktu menggerakkan pintai bawah dari belakang ke depan tidak selalu tinggi ini lari jarak menengah saat mewakili pertunuhan waktu berusaha berlari selain tiket menunggu dengan jar sendiri di sebelah diri dia dikarkan kedua bahu kekiri kepala juga mirip kekiri yang ketiga sudut lengan tanah tanah usaha lebih besar daripada lengan kunyik teknik gerakan memasuki garis pintu cara memasuki garis pintu satu larut kebentuk kebentuk kedua dada maju kedua tangan lurus kebelakang ketiga tarik satu bawah maju kebentuk dada dipukar ke salah satu kebentuk dan kekir kepala ditunjukkan kedua tangan di alim terlambat hal hal yang perlu diperhatikan saat masuk di garis minis satu prudensi ketika dipercepat dan diperlambat kedua jangan melakukan gerakan melompat pada saat masuk di garis minis ketiga latikan dipusatkan pada garis minis keempat apabila agar tidak jangan berusaha melalui dengan minis lari lari maraton lari maraton merupakan cabang olahraga lari yang dilakukan dalam lintasan yang luas dan jauh biasanya berjarak 3000 meter 5000 meter 10 dan diatasnya lari jarak jauh ini berbeda dengan lari estafet tetapi jarak keduanya sebenarnya mirip pada lari jarak jauh ini sebenarnya tidaklah jauh berbeda yang membedakannya adalah jarak lintasan tempur lari berikut ini adalah kelompokan dari lari jarak jauh dibagi menjadi berkelompok yaitu 1. kelompokan pada umur 6 kelompok ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok usia yaitu umur lain 1. kelompok junior 1. yaitu usianya 12-20 2. kelompok junior 2. yaitu usianya 17-18 3. kelompok junior 3. yaitu usianya 15-18 4. kelompok penulai yaitu usianya 13-18 tahun 5. kelompok veteran putra usia sekitar 40 tahun dan terakhir kelompok veteran putri usia sekitar 35 tahun 2. pemkelompokan pada jarak lari berikut ini pemkelompokan berhasil pada jarak lari yang ditempuh beserta 1. jarak 12 km beserta putra dewasa 2. jarak 6 km beserta putra dewasa 3. jarak 6-8 km beserta putra junior dan yang keempat jarak 4 km beserta putra junior 3. persiapan dalam lari jarak jauh dalam hal ini dapat beberapa faktor kepentingan yang harus dipersiapkan sejak awal yaitu 1. kesehatan lari hal ini harus dan bahkan wajib dilakukan oleh semua ati olahraga karena dapat menyebabkan kurangan stamina dan kemungkinan resiko saat sebelum pertandingan stamina ini bertujuan untuk menjaga daya kahan tubuh di pelari agar tidak menyebabkan lelah pada ke lari juga menghindari adanya kelelahan yang dapat menyebabkan tidak fokus yang terakhir kondisi tubuh hal ini dapat dilakukan pada sebelum pertandingan dimulai yaitu dengan melakukan pergerakan agar menghindari dari resiko yang bermacam-macam dan mungkin akan terjadi hal ini terjadi adalah karang dan cedera sarana para sarana lakiwa olahraga jalan cepat dan lari satu dintasan lari dintasan ini lebar keseluruhan tidak boleh kurang dari 9,75 meter dan lebar sekian dintasan adalah 1,75 meter terbagi dalam lipat 8 lintasan garis dan garis ini ditandai dengan garis putih selet bar 5 cm yang sejak lurus pada garis lintas di sisi dalam bila garis tersebut berada di sepungan harus dibuat garis pada sisi lintasan sehingga setiap peserta lembab menempuh jarak yang sama lintasan lari bisa terbuat dari depan lintasan lintasan yang terbuat dari lintas karena kita lihat kan yang terbuat dari karet atau sikian tis dua tiang finish yang finish ini terbuat dari bahan yang kuat yang dicat putih yang ditancapkan 30 cm dari lintas tepi yang ini mempunyai ketinggian 1,4 meter lebarnya 8 cm dan tebal 2 cm 3 balok start balok start harus terbuat dari bahan yang kokos dan kuat serta mudah dipasang maupun dibongkar tetapi tidak boleh ada perlengkapan atau alat yang memberi percepatan atau pengaruh lari olahraga jalan dan lari dengan aturan baku lari jarak jauh tapi jarak yang tidak baku untuk lari di jalan raya terkira atau 15 km 21,100 km terus jarak maraton 25 km 30 km 42,195 km eskasek jalan raya kedua setiap lari dalam satu regu atau tim jarak dapat diatur dengan pelari pertama jarak yang ditempu 5 km pelari kedua jarak 10 km pelari ketiga jarak 5 km pelari keempat 10 km pelari kelima 5 km pelari ke enam jarak 7,195 km yang ketiga pengukuran truto atau memakai metode sepeda yang berkaliberasi untuk menghindari jalur kependekan pada waktu pengukuran maka diperhitungkan di dalam pengukuran sebesar 0,1% arusnya jika pengukur 1 km maka akan dapat dipolong 101 meter unit 3 lomba jalan cepat dan lari perayaan materi keamanan peserta lomba terjalan selama berlaksana perlombaan berlangsung peserta dalam keadaan sehat yang layak memiliki perlombaan oleh tim dokter pos minum pos penyegar pos guyur tersedia di semesta dan timut dengan jarak interval 3 km jika lomba lebih dari 10 km pos disediakan setelah 5 km pertama gerak dasar dan variasi jalan cepat dan lari jarak pendek menengah dan jauh untuk peserta didik program paket pelaksana pelajaran yang dilakukan berjalan antara lain dapat dilakukan dengan cara 1. berjalan dengan dijung kaki berjalan sambil mengangkat butuh tinggi-tinggi langkah pendek langkah panjang mula-mula dilakukan pelan-pelan kemudian cepat atau coba pelajari kembali pada pembentukan gerakan dasar dalam pengembangan kemampuan berjalan kedua gerakan dasar berjalan dan dalam atlet secara alami orang dikatakan normal kalau acabea datuk berjalan yang lari tanpa mengalami ditinggal dalam hidup selalu teknik berjalan berjalan yang benar yang benar tidak perlu belajar dan dilakukan sejak anak masih kesel dan ini merupakan kebiasaan melakukan gerakan berjalan yang benar akan memberikan efisiensi tenaga sehingga tidak cukup mengalami kelelahan teknik berjalan secara benar dapat anda paparkan sebagai berikut satu secara keseluruhan posisi badan harus tegak susunan tulang belakang harus lurus kepala tegak tengkuk bahu lurus garis dengan badan lagu sedikit ditarik pandangan tetap ke depan kedua dada dikari terbuka agar bernapas dilakukan dengan perut pandangan mata rasa ke depan tiga lengan mengahim bergantian secara wajah tidak kaku dan ayunan dimulai dari persediaan bahu dan persediaan ikan empat kaki melangkah ke depan bergantian dengan kaki terkadang sumit terangkat menolak pada tangkal jari lima kaki ayun diangkat ke depan dengan lutut sedikit di tepuk menampak pada tumit kelapa dan ujung jari kaki yang arahnya lurus ke depan atau tidak serong keluar atau serong ke dalam enam kaki yang semula menjadi kaki tumpu ganti menjadi kaki ayun demikianlah gerakan langkah kaki berlangsung susur menyusun bergantian disertai dengan ayunan lengan yang serasi dengan gerak kaki pandangan mata rata ke depan tiga jalan cepat jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah setiap kali melangkah kaki dan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah pada periode melangkah dimana setelah satu harus berada di tanah maka kaki terputus harus lurus pada posisi lurus atau lurus tidak benko dan kaki tumpu ini dalam keadaan posisi tidak lurus dengan kata lain pada perlombaan jalan cepat waktu perjalanan salah satu pasti harus selalu lengkap menginjak tanah atau jalan terhadapkan cukup jalan cukup yang benar pada jalan di bawah ini pada waktu bergerak maju ada kecenderungan untuk lebih sendok ke depan atau ke belakang oleh orangnya mempertahankan badan lebih suhu buka sehingga tegak dan sendok jangan terangkat pada waktu lengan mengayun yang akan cepat melalahkan angkota badan bagian atas kaki melangkah lurus ke depan kaki baris dengan garis kayang dari badan kejalan cepat diantaranya dua ujung kaki dipertanggung kegarin tidak keluar atau ke dalam pada saat menempuh unit harus mendarat lebih dulu terus bergerak ke arah depan secara teratur gerakan bahu dan lengan mengayun dari muka sebelah dan kip tidak kurang dari 90 derajat kondisi ini dipertahankan dengan tidak membangguk keimbangan untuk mengayun hal untuk teknik gerakan jalan cepat yang harus diperasai oleh anak SMP waktu berjalan cepat pertama pada waktu melangkah kaki yaitu disahakan agar melangkah sempat musim tapi kaki pintu harus tetap kontak dengan tanah sebelum kaki belakang yang akan dilangkahkan atau kaki ayun mendarat di tanah cara melangkahkan antara lain seperti di waktu ini di bawah ini bersamaan dengan mengangkat paha kaki kanan ke depan tungkai kaki kanan dan tangan kiri diayunkan ke depan diikuti dengan badan dicondongkan ke depan pada saat kaki kanan mendarat atau kontak dengan tanah secepatnya paha kaki kiri angkat ke depan yang bersama mendarat atau kontak dengan tanah secepatnya paha kaki kiri angkat ke depan yang bersamaan dengan tungkai waktu kiri dan tangan kanan diayunkan ke depan dan diikuti ke depan perlu anda praktikan perbedaan antara jalan cepat dengan lari hal yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana anda menerapkan atletik di SMP coba disesui dengan teman-teman anda apakah sesuai dengan tingkatan dan kemampuan anak-anak SMP diberikan pelajaran jalan cepat pelajaran permukaan untuk melatih kecepatan lari latihan kecepatan dalam lari cepat ditekankan pada reaksi perhatikan koordinasi dan akselasi anak-anak dilatih reaksi secara visual pandangan dan isyarat yang dapat dirasakan dan dirabah beberapa untuk permainan yang dapat digunakan untuk melatih kecepatan adalah permainan kejar-kejaran berlari pulang alik dan lari sambung permainan kecepatan ini dapat diarahkan pada aspek kompetitif berikut adalah beberapa contoh pemeninan yang diarahkan untuk membentuk kecepatan tarif Anda dapat melakukannya secara aset yang menurut Anda mudah untuk dilakukan selamat selamat lomba lomba satu lingkatan dua nomor dada dan selamat pemanasan lari atau olahraga lain terlihat fisik dan mental yang harus disiapkan secara bertahap salah satu percetan itu adalah pemanasan sebelum memulai pastikan penuh cukup airan dengan minum air sebaiknya Anda akan sedikit terlebih dahulu sebagai sumber energi saat berlari setelahnya awali pemakan dengan pergelangan saat lari ada yang lebih banyak menangkap di baju bawah sini Anda bisa melakukan pergerakan mulai dari kelapak kaki terlebih dahulu perlu Anda tertahui pemanasan sebelum berlari tidak cukup kaki saja Anda suka saudara bisa tidak melakukan pemanasan di bagian tubuh lainnya setelah bagian kaki sudah Anda bisa mulai berpinggang dengan gerakan memutar pinggang menyeringkan ke kiri dan ke kanan yang itu melayah dengan melakukan jodoh kecuk Anda bisa mengordinasikan gerakan kecuk ini gerakan yang akan tanda dengan kaki kecuk di kecuk gerakan ini melakukan panj dan kecuk 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 menyebabkan fleksibilitas Anda ini membutuhkan saat Anda melakukan sprint selain itu gerakan lain yang dapat Anda lakukan adalah bat iker gerakan berlari kecil dengan mengangkat tumit seperti menyepak ke belakang hingga menyentuh bokong lamanya pemanasan umumnya 5 menit tergantung dari masing-masing individu semakin profesional pemanasan semakin lama karena harus mengikuti semua aspek pemanasan sebelum mengelewati kita semua aspek sudah dilangkapi atau dosa akan mati melakukan diberikan selama latihan siapa anda harus memberikan peringatan jika pemanasan yang anda lakukan belum maksimal jika anda merasakan anda yang sakit dan sakit tidak berkurang atau bahkan berkandang anda berhenti jika anda mengalami hal itu diberikan pemanasan anda di mati yang terbaru berbagai terhadap titik tempat anda rasa sakit jika pada saat itu tidak ada yang sakit namun pada malam harinya badan anda sakit maka anda kesalahan pada program latihan anda apakah intensitas kita terlalu tinggi diversi terlalu lama atau kecepatan kita lebih tinggi dari biasanya kesalahan yang biasanya ditemukan adalah orang hanya berlatih lari ke arah depan jarang berlatih lari ke belakang atau ke samping padahal pada saat lomba anda harus mendalam hundui orang itu dengan bergerak ke samping warnanya latihan kemampuan berlari ke samping panas kiri lakukan jikcap termasuk pemanasan dengan lari mundur kebelakang dengan demikian eset-eset secara keseluruhan siap untuk lakukan masjid latihan inti praktik lomba jadi rencana lomba hampir sehingga kemampuan dan kejian latihan kalau anda belum pernah hari sebelumnya bikin ikut latihan akan berbeda dari para jarak lari jarak pendek dibawah batu menunggu bisa sumber daya lomba secara lari untuk melihat jadwal lari mana yang sesuatu tandak penuh menger rencana lomba tunjukkan ini kejadwal pribadi agar tahu apa yang dilakukan selama 8 bulan tunjukkan 2 hari dalam ikir jangan memaksa diri berlatih dan lari setiap hari ambil jatah 2 hari yang jarak jauh dalam ini untuk ikir istirahat setrikan dengan seual hari istirahat yang dipilih biasanya keling rumah cicikan waktu melakukan lintes latihan selama setidaknya 1 hari dengan minggu idealnya anda harus melakukan lintes latihan sekali atau 2 hari per minggu lintes latihan berikutnya bervariasi mulai dari bersepeda atau berenang sampai latihan 6 selit sikal sejarah secara bertahap membangun stamina Sampai akhirnya mampu lari 5 km di akhir setiap minggu Larilah dalam jarak yang lama selama 2 hari dalam seminggu Misalnya setiap hari Senin dan Kamis Lalu bangun stamina dan lari ke jarak yang sedikit lebih jauh dari hari lari sepanjang anda Yaitu sebaris waktu seminggu Setiap hari penampakan jadwal latihan anda tidak mampu menarik Satu niru sebelum menegar Satu berlari 5,6 km pada hari Selatan dan kami di minggu pertama Dan 2,4 km di seminggu Sampai dua di minggu kedua berlari 2,4 km di hari Selatan dan Kamis Lalu 2,8 km di hari Selatan dan Kamis Diatur minggu ke-7 misalnya anda sudah mampu berlari 3 atau 4 km di hari Selatan dan Kamis Juga 40 km di hari Selatan dan Kamis Di minggu terakhir anda dapat berlatih selama seminggu itu kalau mau Namun harus terakhir di hari sebelum melomba Jangan lakukan lari jarak jauh Contraksi secara daring Cari tahu berapa panjang jalan-jalan yang ada di kota anda Cukup cara ini di tenia Namun berlari secara langsung di jalan tentunya lebih baik Usahakan tetap fleksibel Meskipun memang hebat jika mampu melakukan apa yang ditunjukkan selama 8 nafah Atau 8,000,000 berkursus Realitanya anda akan terpaksa melakukan beberapa penisian Namun karena tengah dulu ada urusan lain yang diharuskan Atau karena badan kelewatkan melakukan apapun pada hari selatan Karena jika memang harus boleh Lagi yang lari kita akan menjadi sejajikannya Jika anda kelewatan terakhir untuk latihan menang Lari-lari saja yang di lari selanjutnya Di ulang saja di lari-lari sedikitnya Jangan berubah atau mengecek seluruh jalan Sekiranya karena dilengkapi ke nuangan Ini terkita kehilangan yang dilatihkan karena dimasa Terima kasih.